Pen Langkah pertama adalah Kita garis Cantung plastiknya Ukuran 8 cm Atau terserah Terserah anda Kita garis Kita garis Nah ini Terserah kalian mau Garis ukuran 8 cm Atau 5 cm Terserah kalian ya Nah Habis itu Jadi seperti ini Lalu kita gunting Gunting hingga rapi Kita gunting sampai rapi Kita gunting sampai rapi Terus kita gunting sampai rapi Sampai rapi Sampai rapi Tidak boleh melebihi garis tadi Karena apa? Kalau Tidak rapi Nanti berpengaruh pada hasilnya Nah Nah Jadinya seperti ini Bisa anda lihat Lalu kita gunting Lalu kita gunting Bagian 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 disininya Untuk memperoleh hasil yang di cantik Kita gunting Setelah itu kita gunting sini Lalu kita gunting bawahnya Nah Nah Supaya Supaya Tidak Tidak Violet Hasilnya Oke Kita gunting Nah Setelah kita gunting seperti ini Kita lipat menjadi 2 bagian Seperti ini Rapihkan Ya Dan hasilnya seperti ini Lalu kita gunting disini Disini Ininya ya Nah Lalu kita lipat lagi Kita bisa menggunakan kantong plastik bekas Tapi yang ukurannya besar Boleh yang kecil Tapi kalau yang kecil Masihnya juga mini sih Oke Kita gunting lagi bagian sini Nah Lalu kita lipat menjadi kecil-kecil Seperti ini Lipatnya dibolak-balik ya Habis seperti ini Dibalik ke belakang Dan seterusnya Seperti ini Seperti ini Hmm Jika tidak rapih Ulang dari depan Yuk Jika melipat ininya tidak rapih Ulang dari depan ya Di perkecil saja Ya Karena kalau diperbesar Nanti Besar juga Asalnya Tadi diperkecil saja seperti ini Nah Setelah menjadi seperti ini Selanjutnya 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 Kita talih Menggunakan benang wall Ini apa Nah Begini Talinya Harus panjang ya Karena kalau agak panjang Nanti Nanti takutnya kurang serat Atau gimana Setelah kita menali Nantinya Talinya ini harus serat Karena apa Kalau tidak serat Tidak keras Yang mengikatnya Nanti akan menjadi longgar Ikat dua kali ya Selanjutnya Selanjutnya Potong Nah Kita potong Bagian sininya Berbentuk oval Seperti ini Nah Begini hasilnya Lalu kita potong Belakangnya Seperti tadi Membentuk oval Nah Nah Habis ini Kita Tarik Ujung sini Dengan ujung sini Tarik Lalu Kita ambil salah satu plastik Bagian dalam Bagian dalam sini Kita tarik Nah Seperti ini Nanti setelah semuanya Ditarik seperti ini Akan menjadi hasil seperti ini Hasilnya seperti ini Nah Ini bisa dijadikan Sebagai Gros Di belakangnya Diberikan flaner Lalu Dikasih peniti Jangan lupa Dikasih lem tembak Oke Sekian dan terima kasih